Saudara sekarang untuk bisa makan nasi, masyarakat butuh perjuangan ekstra. Iya, bukan sekadar mencari uang untuk membelinya, tapi kini ditambah dengan mengeluarkan tenaga untuk antre demi mendapatkan beras yang ramah di dompet. Berebutan, berdesak-desakan hingga antrean yang tak berkesudahan. Lama-lama jadi pemandangan biasa untuk mendapatkan beras murah yang selalu didambakan. Seperti di kantor Keluarahan Parang, Kabupaten Magetan. Ibu-ibu maupun bapak-bapak tak mungkin melewatkan kupon pembelian beras murah dari bulog dan pemerintah setempat. Beras 5 kg dijual 51 ribu rupiah, lebih murah dari harga di pasaran. Dengan harga segitu, setiap warga dapat jatah dua kantong. Tak heran jika belum satu jam, 13 ton beras SPHP Ludes terjual. Kalau harga enggak murah-murah sebenarnya, karena kalau di toko harganya satu karung itu 54. Kalau di sini berapa? 102 dapat dua kantong. Tapi ya kelebihannya itu, kalau di toko dapat satu. Kalau di sini dapat dua. Kalau di sini dapat dua, satu orang. Tangan-tangan yang mengadah, khawatir tidak kebagian kupon beras murah. Warga Kelurahan Maro Merauke baru lega saat kupon sudah di tangan. Lalu perjuangan dilanjutkan dengan mengantri giliran membeli beras kemasan 5 kg seharga 53 ribu rupiah. Tapi pembelian dibatasi 10 kg untuk setiap warga. Pemprov Papua Selatan dan Bulog membagikan 5 ton beras murah ke setiap kelurahan di Merauke. Ini sebagai upaya mengatasi mahalnya harga beras di pasaran. Kalau di Kediri, ceritanya beda lagi. Warganya duduk, tapi sandal dan helm yang mengantri. Bahkan sebelum kantor Bulog dibuka, mereka sudah menunggu sejak pagi. Setelah operasi pasar dibuka, barulah mereka menempati antrian sandal dan helm masing-masing. Demikian cara warga menyiasati lelahnya mengantri untuk mendapatkan beras SPHP kemasan 5 kg. Lalu biar semua kebagian, jari kelingking ditandai dengan tinta. Sekarang harga beras di pasaran dirasa masih mahal. Sekitar 15 ribu hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Ironis memang, kini beras jadi barang mewah. Demi bisa makan nasi saja, perjuangannya harus lebih ekstra. Tim Liputanam SCTV melaporkan.